Berita selanjutnya datang dari Sabto Sari, Gunung Kidul. Kerajinan tembaga yang telah tersebar di banyak galeri kerajinan perak dan tembaga di kota gede Yogyakarta tak bisa dilepaskan dari tangan para pengrajin asal Kabupaten Gunung Kidul. Sejumlah wilayah di Gunung Kidul yang memproduksi kerajinan tembaga dan perak diantaranya di Kapanewon Tepus, Palian, dan Sabto Sari. Seperti halnya di Kalurahan Pelanjan, Kapanewon Sabto Sari, di sana terdapat dua kelompok perajin tembaga yaitu Kelompok Perajin Logam Mandiri Ngepoh dan Pelanjan Logam Mandiri. Kelompok Perajin Logam Mandiri Ngepoh berdiri sejak tahun 1987 dengan anggota mencapai 20 orang. Sedangkan Pelanjan Logam Mandiri dibentuk tahun 2018 memiliki anggota sekitar 30 orang yang tersebar di Padukuhan Belimbing, Ngepoh, dan Jambu. Sujarwo, pendiri sekaligus ketua kelompok perajin tembaga asal Ngepoh mengatakan bahwa selama ini perajin tembaga di wilayahnya menerima pesanan dari wilayah Kota Gede hanya sebatas barang setengah jadi. Selanjutnya, barang langsung dikirim ke Kota Gede untuk dipoles menjadi barang jadi yang harganya lebih tinggi. Sementara itu, Lurah Pelanjan, Muriono menyampaikan bahwa sentra kerajinan tembaga di tiga padukuhan yakni Belimbing, Jambu, dan Ngepoh mengharapkan bantuan dari dinas terkait agar bisa diberikan pendampingan agar lebih maju dan berkembang. Demikian Sorak News hari ini, edisi Minggu 12 Juli 2020. Saya Putra Nurfatiqah pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.